Kalau ingin kaya jangan jadi polisi Polisi itu pengabdian Rezeki mengikuti Jangan berorientasi cari duit disini Kerjalah dengan baik Rezeki mengikuti Irjen Ferry Irjen Polisi Teddy Minahasa Ditangkap terkait kasus narkoba Pada Jumat 14 Oktober 2022 Penangkapan Teddy Minahasa Berawal dari pengungkapan Kasus peredaran gelap narkoba Oleh Polda Metro Jaya Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo pun Meminta kasus narkoba Yang menjerat Teddy Minahasa ini Bisa dikembangkan Kasus ini kemudian berkembang Kepada seorang pengedar yang mengarah Pada personil oknum anggota Polri Berpangkat AKBP mantan Kapolres Bukit Tinggi Dari penangkapan itu ditemukan Ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa Dan Kadir Propam Langsung menjemput dan memeriksa Irjen Teddy Minahasa Saat ini Teddy Minahasa sudah dinyatakan Sebagai terduga pelanggar dalam kasus narkoba Usai ditangkap Kini media sosial dibuat viral Dengan video lama berisi pidato Teddy Minahasa Saat masih menjabat Kapolda Sumatera Barat Dalam pidato tersebut Teddy Minahasa mengatakan Jika polisi jangan berorientasi Mencari uang Bahkan Teddy menegaskan Jika ingin kaya Maka jangan menjadi seorang polisi Sebagai pimpinan Saya berpesan Sekaligus meneruskan pesan Bapak Kapolri Berhati-hatilah saudara dalam hal-hal kuat Jangan gegabah Jangan pamrih Kalau ingin kaya Jangan jadi polisi Polisi itu pengabdian Rezeki mengikuti Apalagi di Sumatera Barat ini Saya tekankan Jangan berorientasi Cari duit disini Kerjalah dengan baik Rezeki mengikuti Berkaitan dengan trend yang berkembang itu Saya perintahkan Saya tidak katakan saya minta Tapi saya katakan saya perintahkan Jangan ada lagi Saudara-saudara Yang menjadi backing Atau tokoh-tokoh yang berada Dibalik Peristiwa-peristiwa Kejahatan Tadi sebagaimana yang disebutkan oleh pengucap Catut Prastia itu Masih banyak Lahan-lahan yang lain Yang lebih halal Yang lebih baik Yang lebih mulia Yang lebih terhormat Yang tidak merenggahkan harga diri dan martabat Saudara-saudara Terima kasih telah menonton!